Intro Selamat sore pemirsa, selamat bergabung di special event Hood ke-77 Republik Indonesia Upacara penurunan bendera merah putih Bersama saya Wilson Purba Dan pemirsa kita akan memantau situasi terkini di Istana Merdeka Dan juga kawasan Monas, Jakarta Sudah ada rekan kami Nadia Valerie di Istana Merdeka Dan juga Kevin Pakan di Monas Kita ke Nadia Valerie terlebih dahulu Selamat sore Nadia Saat ini seperti apa persiapan yang dilakukan untuk upacara penurunan bendera Nadia Selamat sore di belakangnya Jawa Merah Putih di kawasan Istana Merdeka Saat ini sudah dimulai persiapan dengan dimulai rangkaian acara Dimana tadi beberapa menit yang lalu Baru saja Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga sudah turun Dan juga langsung memasuki halaman Istana Merdeka Untuk menyapa para tamu undangan yang hadir pada sore hari ini Dimana antimo ataupun animo masyarakat Masuk kami ini juga tetap sama seperti siang hari tadi Ada tetap 4.000 tamu undangan dan juga 500 tamu VVIP Yang memenuhi halaman Istana Merdeka Ada pun saat ini di belakang saya juga untuk Paski Braga dari Pancasila Tangkung Ini juga sudah melakukan persiapan dan siap untuk memasuki halaman Istana Merdeka Untuk melakukan penurunan bendera Sang Merah Putih Kelihat animo disini kita juga akan langsung menuju ke kawasan Monas Dengan rekan kami Kevin Pakan Silahkan dengan laporan Anda Oke klik 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 Son dapat keinformasikan untuk situasi terkini di kawasan Monas Jakarta Pusat Ini bisa kami pantau pada sore hari terpantau cukup ramai Dan saat ini saya akan menunjukkan kepada Anda Untuk situasi terkini pada sore hari ini Bisa dilihat bahwa situasi di depan Monumen Nasional Tepatnya di Taman Pandang Istana Ini kami memantau bahwa cukup antusias untuk keluarga yang sedari pagi Ini untuk tetap tinggal disini untuk menyaksikan Baik dari detik-detik proklamasi untuk upacara bendera Dan juga untuk penurunan upacara bendera Sang Saka Merah Putih Dan memang yang menarik disini Wilson dan Pemirsa dapat informasikan bahwa Tadi kami sempat bertanya kepada sejumlah warga Dimana mereka ini tidak hanya berasal dari Jakarta saja Namun juga ada yang berasal dari luar kota Di antaranya dari Yogyakarta Kemudian dari Semarang Dan juga dari Solo Dan memang disini cukup antusias Karena memang bisa dilihat di layar monitor yang besar disini Bahwa Presiden Boko Widodo sudah datang Atau tiba di Istana Negara Untuk menyaksikan dari penurunan upacara bendera Sang Saka Merah Putih Untuk sementara itu Wilson kembali ke Anda Terima kasih Kevin Pakan dan sebelumnya ada Nadia Ferry melaporkan Dari kawasan Monas dan juga Istana Merah Putih Terima kasih selamat bertugas kembali teman-teman Ya memang saat ini pemirsa di Istana Merah Putih Ini sudah mulai persiapan untuk penurunan bendera Merah Putih Yang rencananya akan digelar Yang rencananya akan digelar Pukul 16 lewat 50 waktu Indonesia Barat Kita lihat saat ini tamu undangan sudah tiba Sejumlah menteri juga ada Luhut Binsar Pancaitan Ada Erlang Gahartarto Lalu ada Erick Tohir Yang juga hadir di Istana Untuk menyaksikan bersama Seperti apa prosesi penurunan bendera Di Istana Merdeka Kita lihat saat ini Presiden Jokowi Dodo Juga sedang bersiap untuk memasuki lapangan upacara Kita lihat pemirsa sejumlah menteri ini Masih menggunakan pakaian adat Yang juga digunakan pagi tadi Karena pakaian adat ini menjadi ciri khas Di masa kepemerintahan Presiden Jokowi Dodo Untuk mengikuti hari ulang tahun Republik Indonesia Setiap tahunnya Dan untuk tahun ini merupakan Tahun penyelenggaraan hari kemerdekaan Republik Indonesia Setelah pandemi Sehingga akhirnya Presiden Republik Indonesia juga mulai mengundang Masyarakat untuk datang ke Istana Menyaksikan bersama Kita lihat ketua DPR RI juga tadi hadir di Istana Beberapa menteri-menteri luar negeri Retno Barsudi Juga-juga sudah tiba di Istana Dan siap untuk menyaksikan penurunan bendera Juga-juga sudah tiba di Istana